Oke teman-teman kita lanjut untuk review produk Higmore yang kedua ini saya order untuk kemeja Oke tembusnya seperti ini doang Oke ini untuk kemejanya ini kemejanya Higmore color Army size L di sini ini ada pengait mungkin untuk kita menggantungkan baju di sini dan disini labelnya juga tertera Higmore size-nya L tidak tertera tipenya jenis apa ya teman-teman Oke di sini ini kemejanya Oke di bagian depan seperti ini penampakannya di atas saku bagian dada sebagian kiri ini ada logo bordir ya bordirannya cukup rapi teman-teman bordirannya berwarna silver ya teman-teman logo Higmore Oke di depan terdapat tiga buah kantung yang mana dua kantung dilengkapi dengan tutupnya beserta kancing satu lagi ini untuk kantungnya dia dilengkapi dengan shipper ya teman-teman shipper-nya shipper-nya sudah sebentar dulu ini enggak kelihatan gitu shipper-nya dia ada merek SPS-nya teman-teman nanti saya zoom lah biar kelihatan shipper-nya SPS bukan YKK teman-teman Oke untuk shipper-nya lumayan bagus cukup halus ya teman-teman ini untuk tampilan depan 123456 ada enam kancing dan dua kantung depan teman-teman Oke untuk bagian bawah untuk bagian bawah dia motifnya sedikit melengkung biar lebih elegan ya teman-teman dari ujung sini ini dia tarik dia agak keluar sampai disini lagi oke teman-teman ini juga saya chat sama admin penjualnya ini untuk admin tokonya ini ini dia bilang juga sudah tahan percikan air hujan rintik atau sedang untuk kerimis mungkin nanti kita perlu pecah teman-teman oke lanjut dulu bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini teman-teman disini dilengkapi dengan lubang mungkin buat untuk ventilasi teman-teman ya untuk masuk angin ya biar nggak terlalu pengat nih temen-teman ya di kanan kirinya oke lanjut kita coba kita buka nah ini teman-teman ini untuk bagian dalamnya dia tidak dilengkapi dengan puring ya teman-teman hanya kain kemeja kemejanya saja nih hanya hanya yang tadi di bagian belakang itu dia ada tambahan puring yang bolong-bolong ya teman-teman berlubang ya puringnya untuk masuk angin biar sirkulasi di dalam saat kita pakai baju ini kemejanya agar nggak terlalu pengap atau nggak terlalu panas gitu teman-teman tapi kalau dilihat dari bahannya ini halus cukup adem nih teman-teman kita coba kita cek kita teteskan air apakah dia rembes atau bisa menampung atau menahan air oke teman-teman selanjutnya coba kita akan tes untuk percikan air apakah dia bisa menampung nah ternyata kemeja ini juga sudah bisa nih ya teman-teman cuma untuk intensitas sedang ya jadi kalau hujan deras mungkin dia ini akan rembes juga nih teman-teman tapi kalau hanya percikan air seperti ini sama kerimis ya mampulah untuk menahan ya teman-teman nah sudah bagus nih untuk bahannya nih teman-teman dia bisa menahan air oke teman-teman kita pakai dulu teman-teman gimana penampakannya ketika kemeja ini dipakai nah oke teman-teman ini penampakan kemeja Hikmor ketika sudah dipakai saiznya L untuk saya sendiri tinggi 173 dengan berat 63 kilo saiz L ini sangat pas sekali teman-teman jadi kita tidak memperma untuk mengecilkan karena dia desainnya sudah slim fit ya jadi sudah oke lah tinggal pakai dengan ini penampakan dari depan kantong dua kantong yang dilengkapi dengan penutupnya serta kancing satunya lagi kantong tersembunyi bisa mengotakkan uang ataupun HP oke ini bahannya nanti saya cek lagi bahannya apa yang jelas ini ada campuran stripnya karena dia melar itu bahannya ini bisa melar itu dan dia sudah bagus karena bisa menahan sedikit air atau percikan air ataupun kerimis tapi kalau intensitas airnya tinggi tinggi beras dia mungkin perempes ya ini kayaknya bagian depannya seperti ini buat penampakan samping seperti ini dan belakangnya seperti ini teman-teman untuk kemeja ini dijual kurang lebih 140.000 di marketplace Shopee ya di Hikmor Hikmor Citra Raya kalau teman-teman ada yang berkenan ataupun berminat nanti saya sertakan link pemilihannya di deskripsi kesimpulan dari saya dengan harga segitu cukup worth it untuk dibeli ke meja ini teman-teman karena artinya juga sudah bagus adem nyaman dipakai dan dia tidak gerak ya teman-teman oke sekian dulu review singkat dari Norsolikin channel Terima kasih sudah menonton video ini dari pertama sampai selesai sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini